Jelang laga lanjutan itu isu pemain asing susul tiga pemain yang tinggalkan Arema FC kembali mencuat Sedangkan pelatih Javier Roca belum lama ini beberkan jika tim berjuluk Singo Edan ini butuh satu back lagi Hal itu diungkap Javier Roca Usai Hashim Kipu, Irsyad Maulana, dan Hanis Sagara putuskan untuk tinggalkan Arema FC berikut update bursa transfer Arema FC selengkapnya 1. Dua pemain trial di Arema FC dilirik oleh Javier Roca pelatih Arema FC Javier Roca melirik dua pemain muda yang kini sedang trial bersama Arema FC Kedua pemain tersebut bernama Bayu Aji XNZR Sumber Sari FC dan Kevin Armedia X PSMS Medan Seperti diketahui, saat ini ada lima pemain muda yang menjalani latihan bersama dengan Arema FC Tiga pemain dari Akademi Arema FC, satu dari PSMS Medan dan satu lagi dari Dewa United Dari lima pemain trial, saya merekomendasikan dua Bayu Aji dan Kevin Armedia X PSMS Medan, ucap Roca, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023 Alasan Roca melirik dua pemain tersebut lantaran memiliki kemampuan mumpuni di posisinya masing Dimana Bayu Aji berposisi sebagai pemain belakang Sedangkan Kevin Armedia berposisi sebagai gelandang serang Kemampuan Bayu itu bisa jadi stopper bisa juga gelandang Kalau Kevin bisa dijadikan striker, second striker hingga pemain sayap, terangnya Dari hasil evaluasi, Javier Roca mengungkapkan, bahwa Arema FC membutuhkan pemain fresh-fresh disini diartikan Bahwa Arema FC membutuhkan pemain muda dalam mengarungi kompetisi Liga 1 2022 per 2023 Jadwal putaran kedua sudah dekat Kami membutuhkan pemain yang lebih fresh di setiap lini, ucap Roca Roca mengatakan, bahwa saat ini para pemain Arema FC banyak dihuni oleh pemain berusia di atas 25 tahun Oleh sebab itu, dia menginginkan adanya pemain muda, yang dapat melapis para pemain senior di tim Arema FC Hal ini untuk mengantisipasi padatnya jadwal di putaran kedua Liga 1 2022 per 2023 Saya pikir semua lini masih bisa kami tambah pemain Tapi kita harus lihat pemain dengan proyeksi yang bagus, kalau kita lihat dengan semua umur kita cukup tinggi Di defensif rata-rata di atas 25 tahun, kecuali Vigo, ujarnya, pelatih asal Chile itu mengungkapkan Bahwa dirinya lebih suka membimbing pemain, daripada mencari pemain yang sudah jadi Saya lebih suka membimbing atau membuat, daripada menerima yang sudah jadi Makanya ada pemain yang trial di sini Tandasnya, dua pemain muda saat menjalani trial bersama Arema FC di agrowisata Batu Jawa Timur Tanggal 3 Januari tahun 2023 Hengkangnya Hasim Kipu dari Arema Membuat Javier Roca harus berburu pemain anyar Pelatih asal Chile itu sangat membutuhkan pemain pelapis pada sektor pertahanan Kendati sejumlah pemain back sudah pulih Javier Roca masih membutuhkan kekuatan anyar Ada pun pemain back Arema yang baru saja puluh dari cedera lutut yakni Sha'eful Anwar selain itu, pada posisi back, Arema masih memiliki Sergio Silva dan lainnya Namun, Javier Roca memerlukan satu pemain lagi untuk memperkuat kedalaman lini belakang Arema Dalam perburuannya, Javier Roca mengatakan tak mau asal memilih pemain Selain itu, Roca fokus mencari pemain pelapis Sebab, Arema FC memiliki Sergio Silva dan Bagas Adi yang telah berpengalaman pada posisi back Sehingga menurut Roca, tak bisa mendatangkan pemain dan langsung masuk tim Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.